Burung Merak merupakan salah satu jenis burung yang identik dengan bulunya yang indah. Jika dibandingkan dengan burung jenis lain, burung merak jantang biasanya memiliki bulu yang lebih indah dan menawan karena tujuan utamanya memang untuk menarik perhatian dari burung merak petina. Tentunya kuda dan burung merak ini tidak bisa ditemukan di sebarang tempat, sebab mungkin hanya bisa kamu temukan di kebun binatang ataupun di daerah penangkaran saja. Namun jika kamu tertarik untuk mengenal kuda dan burung merak, maka simaklah dehaitan faktanya berikut ini. Pertama, salah satu burung dengan bulu yang indah. Masing-masing burung merak memang biasanya selalu memiliki tampilan bulunya tersendiri, termasuk pula dalam hal ini adalah burung merak. Burung merak adalah seolah memiliki bulu yang sangat menarik dan indah jika dibandingkan dengan burung merak lainnya. Hal ini tentu menjadi darat daya tarik utamanya. Dilansir straw poll, berak hijau jantan dikenal sebagai jenis merak yang memiliki bulu indah, sebab warnanya tampak cerah dan seolah berwarna warni. Selain itu, bagian ekornya juga cenderung panjang dan menyapu, bahkan bisa mencapai hingga sekitar 6 kaki panjangnya. Fakta kedua, burung merak termasuk burung yang panjang umur. Setiap hewan memiliki usia yang berbeda-beda, termasuk pula dalam hal ini adalah burung merak. Memang ada beberapa jenis burung yang mungkin memiliki usia pendek, dan ada pula jenis burung dengan usia yang cenderung panjang jika dibandingkan burung lainnya. Dilansir straw poll, ternyata memang burung merak termasuk jenis burung yang mempunyai umur panjang, sebab bisa hidup selamat lebih dari 2 tahun jika hidup di penangkaran. Sementara burung merak yang hidup di alam lehar mungkin bisa memiliki rentang usia yang lebih pendek yaitu kurang dari 15 tahun. Fakta ketiga, memiliki mahkota dan bagian kepalanya. Jika diperhatikan dengan seksama, memang burung merak memiliki satu bagian unik dalam dirinya yaitu terletak pada mahkota atau jambul pada kepala. Tentunya mahkota atau jambul ini memiliki perbedaan tersendiri antara betina dan jantan, serta biasanya memiliki fungsi tersendiri dan ilah yang membuat burung merak tersebut tampak menarik. Di lansin Trihager, burung merak memang tak hanya memiliki bulu yang menawan saja, namun jambulnya pun seolah menyerupai mahkota yang mengembang. Mahkota tersebut memiliki fungsi penting dalam perkawinan antar merak, sebab difungsikan sebagai sensor dan bukan hanya sekedar hiasan saja. Fakta keempat, burung merak bisa dimakan. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sebetulnya burung merak merupakan hewan yang biasa dimakan, hal itu adalah fakta. Sebetulnya hal satu ini memiliki sejarah panjang tersendiri meski untuk saat ini tentu saja pengkonsumsian burung merak sebaliknya tak dipenangkan karena jumlah yang semakin terbatas. Fakta kelima, burung merak sering diadikan sebagai simbol budaya. Tidak dapat dibukiri bahwa memang keindahan bulu dari burung merak seolah memiliki siapapun. Sehingga banyak yang tertarik dengan burung yang satu ini, bahkan kamu mungkin akan sering menemukan berbagai hal yang menggunakan burung merak sebagai simbol utamanya. Di lansir rooftop, burung merak sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kebanggaan, hingga kekayaan bangga tak jarang sering muncul di berbagai karya seni. Sebetulnya motif merak ini pertama kali terbasal dari India selama lebih dari 4.000 tahun yang lalu dan menjadi simbol kerajaan. Setelah itu, sejak 1800-an, penggunaan motif merak ini mulai banyak digunakan di berbagai negara-negara. Burung merak memang ternyata memiliki sisi menarik tersendiri jika dibandingkan dengan jenis burung lain. Tentu saja sisi menarik dari burung merak tersebut terletak pada bulu yang menawan. Terima kasih telah menonton!